Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillahimin syururi ampusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falamadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pahala adalah Tabungan rahasia Dan ditangani langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena tampanya Seorang muslim akan terjerumus Dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat Setiap manusia dapat memaksimalkan adanya pahala Namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala Yang ia hasilkan Agar tetap awet dan berkembang Ajaran Islam mengajak manusia Untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beramal soleh Semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surah Fusilat ayat 46 Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh Maka pahalanya untuk dirinya sendiri Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat Maka dosanya untuk dirinya sendiri Dan sekali-kali Tidaklah Robmu menganyaya hamba-hambanya Maka dari itu Kita jangan sampai Amal kebaikan yang sudah susah payah dilakukan Kemudian rusak Karena suatu amal perbuatan lainnya Setelah beramal soleh Maka tugas seorang mu'min adalah Menjaga Jangan sampai amal soleh itu rusak Atau terhapus karena suatu amal lainnya Berapa banyak orang yang beramal kebaikan Dan amal-amal soleh lainnya Namun Banyak juga pahala yang terhapus seketika Apa penyebabnya? Berikut penyebab gugurnya pahala Yang pertama adalah Ria Ria adalah syirik kecil Yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya Orang yang memiliki sifat Ria Mengerjakan segala kebaikan Tidak diniatkan hanya untuk Allah SWT Tetapi hanya ingin dipuji orang lain Contoh perbuatan Ria yaitu Selalu memiliki hasrat Ingin dipuji atas amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan Bukankah telah disampaikan Bahwa jika tangan kanan memberi Maka sembunyikan tangan kirinya Perilaku Ria Seperti virus yang sulit dideteksi Bisa saja kita merasa tidak sedang melakukannya Tetapi lisan dan perilaku Tercatat sebagai dosa yang bisa menghanguskan pahala kita Maka Sebaiknya kita lebih berhati-hati Dan sembunyikanlah segala amalan dari orang lain Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Di akhirat kelak Bukan karena pujian dari orang lain Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis kutsi Allah SWT berfirman Aku paling kaya Tidak butuh tandingan dan sekutu Barang siapa beramal menyukutukanku kepada yang lain Maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya Yang kedua Syirik Ini adalah perbuatan menyukutukan Allah Seperti mengharap dan menyembah selain kepada Allah Percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah Dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain Selain Allah SWT Perbuatan syirik akan membuat pahala gugur Dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam Semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah SWT Terkecuali dosa syirik Betapa Allah sangat murkah Pada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya Dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 Telah disampaikan Dan sesungguhnya Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Jika kamu mempersekutukan Allah Niscaya akan hapuslah amalmu Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Yang ketiga Murtad Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari agama Islam Dan barang siapa yang keluar dari Islam Maka semua pahala yang telah ia kumpulkan Akan gugur Dan tak bernilai apa-apa dihadapan Allah SWT Kelakni akhirat Akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya Allah SWT berfirman Barang siapa diantara kalian yang murtad dari agamanya Kemudian mati dalam keadaan kafir Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat Dan mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal berada di dalamnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 Yang keempat Mengungkit-ungkit sedekah Tidak diperbolehkannya seseorang mengungkit sedekah Dan pemberian yang diserahkan pada si penerima Apabila jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik Adalah suatu dosa dan bisa mengugurkan pahala amalan sedekah tersebut Sama halnya dengan memberikan sedekah Tetapi dengan cara yang membuat penerima merasa Terasakit hati dan terhina Seperti bersedekah dengan penuh kesombongan Sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah pada orang lain Sehingga si penerima malu dan tersakiti Dalam sebuah ayat dijelaskan Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 Yang kelima Bersumpah atas nama Allah Bersumpah atas nama Allah merupakan Salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu Karena ampunan Allah merupakan perkara goib Sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah Dalam menyatakan hal tersebut Meskipun dari segi lahir Seseorang banyak dosa dan maksiat Namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa Ia tidak diampuni oleh Allah SWT Karena hal ini akan merusak dan menghapus amal sang pengklaim tersebut Karena bisa saja orang tersebut akan bertawabat Dan Allah benar-benar mengampuninya Dalam hadis jundup r.a Bahwasanya Rasulullah s.a.w mengisahkan Ada seseorang yang berkata Demi Allah Allah pasti tidak akan mengampuni si Fulan Maka Allah SWT berfirman Siapakah yang bersumpah atas namaku Bahwa aku tidak akan mengampuni si Fulan Sesungguhnya aku telah mengampuni si Fulan Dan aku mengugurkan amalmu Hadis riwayat muslim Kemudian yang keenam Durhaka terhadap kedua orang tua Orang tua adalah orang yang mesti kita hormati Namun jika kita durhaka kepada mereka Maka gugurlah pahala amalan yang telah dikerjakan Rasulullah s.a.w bersabda Ada tiga golongan manusia Yang Allah tidak akan menerima dari mereka Amalan wajib Dan tidak pula amalan sunnah mereka pada hari kiamat Seorang yang durhaka kepada orang tuanya Seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya Dan seorang yang mendustakan takdir Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah enam penyebab gugurnya pahala Semoga Allah s.w.t Senantiasa mengunggah hati kita Untuk mewaspadai segala hal yang akan menggugurkan amalan kita Atau mengurangi keberkahannya Wallahuaklam bis sawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!